Jadwal penyelenggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota 2020 mengalami perubahan. Informasi ini diperoleh setelah Komisi Pemilihan Umum KPU RI menerbitkan PKPU No. 16 tahun 2019 tentang tahapan yang sebelumnya diatur dalam PKPU No. 15 tahun 2019. Komisioner KPU Provinsi Jambi, Sanusi, mengatakan ada beberapa perubahan jadwal dari aturan lama dan yang baru. Banyak perubahan penting yang terjadi pada tahapan pencalonan, misalnya pada tahapan awal untuk perseorangan akan diumumkan pada tanggal 3 hingga 16 Desember mendatang. Padahal PKPU sebelumnya menjelaskan pengumuman dilakukan pada 25 November hingga 8 Desember 2019. KPU melakukan perubahan tahapan jadwal proses pengumuman dukungan minimal dan tahapan penyerahan dukungan minimal itu ke KPU dengan PKPU No. 16 tahun 2019 yang awalnya PKPU No. 15. Sanusi menambahkan setelah pengumuman pendaftaran calon perseorangan dilanjutkan dengan penyerahan syarat dukungan minimal pada 20 Februari 2020. Sedangkan untuk Pilbub maupun Pilwako, penyerahan syarat minimal calon perseorangan hingga tanggal 23 Februari 2020. Setelah itu, pendaftaran untuk seluruh pasangan calon akan dimulai pada 16 hingga 18 Juni 2020 dan tanggal 8 Juli paslon akan ditetapkan sebagai paslon. Dan di hari berikutnya dilakukan pencabutan serta pengumuman nomor urut sedangkan untuk pemungkutan suara tidak mengalami perubahan yakni tetap dilakukan pada tanggal 23 September 2020 mendatang.